Intro Oke, kembali lagi di Kalong Show Di video ini saya bener-bener akan Kita akan mereview sebuah single Sebuah single dari Seorang bernama Haiko Yang Haiko ini kita kenal Dia ini sebagai Bintang sinetron ya Atau film, ya gue gak tau ya Kayaknya sinetron Dan berarti termasuk penyanyi baru Rookie, industri musik Nah lagunya seperti apa? Gue sebenernya kalau gak begitu kenal sama penyanyinya Gue rada jarang untuk mereview atau mere-react Teman-teman juga tau saya Tapi yang mengherankan dari gue adalah Lagu ini Bercokot cukup lama di iTunes Chart Di 200 besar Sedangkan kita tau di iTunes Chart itu Gak gampang untuk Lo bisa bertahan di 200 besar Banyak nama-nama besar suka jadi korban Disitu termasuk Raisa Leora Ziva Nuka Mirabed Itu menurut gue ada beberapa single mereka yang gagal Yang gak begitu berhasil Siapa Haiko? Kalau hanya seorang pemain sinetron Kok bisa-bisanya Dia ada di Chart iTunes Sebegitu lamanya Gue juga bingung Nah apa sih yang Bisa bikin lagu ini Bisa bertahan begitu lama Sedangkan kita tau Haiko bukan seorang Pamukas Haiko bukan seorang Agnes Mo Atau Raisa Atau bukan Ardhito Pramono Tapi kok bisa gitu ya Ya Gue juga gak tau Mendingan kita sama-sama denger aja Tapi mohon maaf nanti Kalau ada Rada-rada gue skip Untuk menghindari copyright ya Jadi kita dengerin aja sama-sama Oh iya judulnya Bahagia bersamamu Pencipta lagunya adalah Sebentar Dodi Ya Ya Gue Mungkin gue yang gak begitu tau Kita coba denger aja ya Pianonya kadang ada jazz gitu sih Oke Gue masih bertanya Kenapa lagu ini Bisa ada di iTunes Sejak begitu lama Kalau dari awal Itu gue seneng banget Ada Permainan piano Jazz Ya Ada nge-jazz gitu ya Masuk ke Verse Gue ada gak ngerti Kalau gue pribadi Menurut gue Nadanya enak Tapi untuk Tapi gue yang gede di Tahun 90-an Dan di tahun 2000-an Akan menganggap Nada Seperti itu adalah Nada-nada lagu yang Pada saat itu mungkin Gak akan booming Tapi beda dengan zaman sekarang ya Kita dengerin lagi Oke Kalau dari lirik Gue suka Menarik banget liriknya Rada-rada Lucu Ya Lucu yang Dalam artinya ketika kita pacaran Emang begitu liriknya Kata-katanya seperti itu ya Tapi kalau dari nada Jujur gue Ini terlampau manis Untuk gue Nadanya Bahagia aku Bila bersama Ah ini kan Di referendnya Kalau lo denger Bagian referend Ini memang nadanya Sangat manis Temen-temen Manis banget Bahkan progresinya Hampir sama ketika Kayak lo nyanyiin lagunya Lagu Korea tuh Yang It's gonna be another day In paradise Ya kan Nah Ya kan Kayak gitu kan Tapi Kayaknya gue mencurigai Sesuatu Sesuatu yang Di balik itu Yang jauh lebih jenius Daripada apa yang Gue omongin sekarang Tapi nanti Kita akan bahas Lagu yang ringan Lagu yang Manis Ya Bisa dibilang Trending mungkin ya Karena Ini viewnya 8,4 juta Dan cukup Dari awal Release Ingat gue masih Pertahan Di iTunes ya Ini sebuah prestasi Yang gak semua Musisi bisa Gue salut Jujur aja ya Musiknya sih asik ya Gitarnya gitu ya Nada-nada yang Manis dan ketebak Jujur aja Tapi Di balik itu Ada kejeniusan Yang nanti gue akan jelaskan Menurut gue Nadanya terlampau manis Untuk gue sendiri Gue kurang menyukai Lagu yang terlampau manis Tapi Bukan berarti gue benci Ya Lagu ini Bisa pertahan Cukup lama Di iTunes 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 chart 200 besar Kemudian Viewnya di Youtube Sangat besar Bukan kebetulan Menurut gue Karena pemilihan Nada yang manis Dan kata-kata yang lugas ini Menurut gue Heiko dan tim Itu sudah Mempersiapkan dengan baik Ya Jadi Menurut gue Bukan asal aja Bikin lagu Semanis ini Dan selugas ini Analisa gue adalah Mereka benar-benar Mau Mempersiapkan lagu bahagia bersamamu ini Jadi Trending Dengan cara Membuat lagu Semanis mungkin Dan selugas mungkin Dan kata-katanya yang Bisa dibilang Lo gak ada Puisi di dalamnya Ya lo denger Kalau Club Project Atau mungkin Leto Atau apa gitu ya Itu untuk Tujuannya adalah Satu-satunya Aplikasi yang mereka ingin kejar adalah TikTok Percaya gak percaya TikTok itu Salah satu Pendorong orang Untuk Melakukan Pembelian Ya Pembelian Apakah nanti di iTunes Apakah di Spotify Ataupun Jux Jadi Ini manajemen Heiko ini Menurut gue Genius Dan mereka Melakukan perjalanan ini Dengan sangat Luar biasa Jadi gue salut banget Terlapas memang Gue pribadi Gue gak begitu suka Lagu-lagu yang terlalu manis Ya Itu pribadi gue Tapi lagu ini Gue percaya Akan bertahan Sangat lama Ya Kuncinya satu Ketika mereka Sukses di TikTok Itu akan Mendongrak Penjualan Lagu ini Single ini Sejauh ini Menurut gue mereka berhasil Selamat Lagu yang manis-manis Atau yang Lugas Ya Please lah Bikin juga lagu yang Rada susah dikit juga Tapi enak Jadi Semua kalangan masuk Kita kan Kalau bikin lagu Kan gak Gak mesti Lu mesti yang Semanis itu Mungkin ada Ada kesempatan Bisa bikin lagu-lagu Yang kadang-kadang gelap Gitu ya Patah hati yang gelap Atau mungkin Justru yang kadang-kadang Party-party Kayaknya Seru juga Kalau kita tunggu ya Oke Makasih teman-teman Sudah nonton acara Kalongsyu hari ini Masih banyak video dari kami Stay Kalong